Kitab Imamat, Pasal 10 Allah membinasakan Nadab dan Abihu Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, berdosa. Mereka mengambil piring kemenyan dan meletakkan api dan kemenyan di atas piring itu. Tetapi mereka tidak memakai api yang telah ada di atas misbah. Mereka mengambil api dari tempat lain dan membawanya kepada Tuhan. Bukan itu yang diperintahkannya. Jadi, api datang dari Tuhan dan membinasakan Nadab dan Abihu. Mereka mati di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Musa berkata kepada Harun, Tuhan mengatakan, Imam yang datang kepadaku harus menghormati aku. Aku kudus bagi mereka dan bagi semua umat. Jadi, Harun tidak mengatakan sesuatu tentang kematian anak-anaknya. Paman Musa Uziel mempunyai dua anak, yaitu Misael dan El Safan. Musa berkata kepada mereka, Marilah dan angkat jenazah saudara sepupumu itu dan bawalah mereka dari tempat yang kudus ini keluar perkemahan. Jadi, Misael dan El Safan mematuhi Musa. Mereka membawa jenazah Nadab dan Abihu keluar perkemahan. Nadab dan Abihu masih memakai kemeja khusus yang ditemui. Kemudian, Musa berkata kepada Harun dan anak-anaknya, Eleazar dan Itamar, Jangan tunjukkan kesedihanmu. Jangan robek pakaianmu atau kusutkan rambutmu. Jangan tunjukkan kesedihanmu dan kamu tidak akan dibunuh. Dan Tuhan tidak akan marah kepada seluruh umat. Seluruh orang Israel adalah saudaramu. Mereka dapat menangis karena Tuhan telah membakar Nadab dan Abihu. Kamu jangan meninggalkan pintu masuk kemah pertemuan. Jika kamu meninggalkannya, kamu akan mati. Karena minyak urapan Tuhan masih ada padamu. Jadi, Harun, Eleazar dan Itamar mematuhi Musa. Kemudian, Tuhan berkata kepada Harun, Engkau dan anak-anakmu, Jangan minum anggur atau bir jika kamu memasuki kemah pertemuan. Jika kamu meminumnya, kamu akan mati. Ketetapan ini berlaku selamanya turun-temurun. Kamu harus mampu membedakan dengan jelas antara yang kudus dan tidak kudus, dan antara yang halal dan yang najis. Dan ajarlah umat tentang semua hukum yang telah diberikan Tuhan melalui Musa. Harun mempunyai dua anak yang masih hidup, Eleazar dan Itamar. Musa berkata kepada Harun dan kedua anaknya, Apabila umat memberikan persembahan sebagai pemberian kepada Tuhan, dan sebagian dari kurban sajian tidak dibakar, pakailah gandum itu membuat roti tidak beragi. Kamu imam, makanlah roti itu dekat mezbah, karena gandum itu sangat kudus. Sebagian dari makanan adalah untukmu dan anak-anakmu, datang dari pemberian khusus untuk Tuhan. Jadi, kamu harus memakannya di tempat yang kudus. Dan peraturan yang telah kuberikan kepadamu, mengajarkan bahwa sebagian adalah milikmu dan anak-anakmu. Tetapi, kamu memakannya di tempat yang kudus. Juga engkau, anakmu laki-laki dan perempuan, boleh memakan dada dari kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kamu tidak usah memakannya di tempat yang kudus, tetapi makanlah itu di tempat yang bersih. Sebab bagian itu berasal dari kurban persekutuan. Orang Israel memberikan persembahan itu kepada Allah. Umat membawa lemak dari hewan mereka sebagai bagian dari kurban yang dibakar. Mereka juga membawa paha dari kurban persekutuan dan dada yang diangkat menunjukkan bahwa itu telah dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian menjadi bagianmu dan anak-anakmu. Bagian dari persembahan itu menjadi milikmu selamanya, sesuai dengan perkataan Tuhan. Musa mencari kambing kurban penghapus dosa, tetapi itu sudah dibakar. Musa sangat marah pada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang lain. Musa mengatakan, Kamu pasti sudah memakan kambing itu di tempat yang kudus. Kambing itu sangat kudus. Mengapa kamu tidak memakannya di hadapan Tuhan? Allah telah memberikannya kepadamu untuk menghapus kesalahan umat, membuat mereka bersih. Darah kambing itu tidak dibawa ke dalam tempat kudus. Jadi, kamu seharusnya memakannya di tempat yang kudus, seperti yang telah kuperintahkan. Harun berkata kepada Musa, Lihat, mereka membawa kurban penghapus dosa dan kurban bakaran ke hadapan Tuhan. Tetapi engkau tahu apa yang telah terjadi padaku hari ini. Apakah engkau pikir Tuhan akan senang jika aku memakan kurban penghapus dosa hari ini? Ketika Musa mendengar itu, ia setuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.